ngangkut gabah ni ku anu anton sing beton darat anu pendasan ngotan iku anton si nyopiri laking wingkeng ni ku neng botan di dorong botan kurun lampah muan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat wano kiri dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan channel pelosok ono kiri kali ini saya berluzuan di persawan lagi seperti yang dulu saya bilang bahwa jalan ataupun akses masuk di persawan kepiar atau selorok ini memang jalannya ini sangat tidak memadai untuk angkutan mobil ataupun kendaraan untuk mengangkut taninan gabah atau pari disini saya bertemu dengan beliau pak sukimun dengan pak kaseni ya kita akan berbincang-bincang sebentar dengan beliau saya berbincang-bincang sebentar dengan jalan ini dipun bantu kali pemerintah sepatut ini sakit dilampai kendaraan oh ya corok jalan apa nopo sementing ini sakit jalan masalahnya pun rusak kata sengatan gerosoknya ini saking pribadi atau pribadi? oh pribadi ini pribadi oh tidak jadi upaya semampunya nyulik-nyulik masyarakat 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 jalan 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 memang jalan yang penting ini jalan soalnya ingatkan gak masalah tiang tani itu matanya sementara anak panen panen itu susah susah banget oke penting sakit dan lekuk ajang pelampai itu susah oke ini ini sengpun dilampai ini ini usungnya ini yang panen yang senayu apa bukan? senayu itu ini Senayu ngilen, ngilen di sagat Senayu sagat Nah, sehingga kadang-kadang saat ini pelayu ini Soalnya ngilen tinggi dari sagat Oh, enggak Jadi, gini sedulur ya Kita mohon doa restunya Semoga Semoga ini ditangani oleh Pihak yang terkait Bahwa jalan di sawah Terutama ini sawah desa kebiar Ini jalannya memang Sangat Memprihatinkan Seperti yang diaturkan oleh Pak Suki Monoga Kedepannya bisa di Segera ditangani oleh pihak yang terkait Karena yang mereka ini sawah biteng ya Pak? Biting Perbatasan biteng dengan kebiar Yang ini mas Kalau tidak Yang mereka ini Blok tengah Pokoknya ini Akses jalan Sawah kebiar ini Memang doa dari Dari sana-sana Sampun Misalnya Purpantoro Gundang Ini pun Sukses ini Maksudnya Yang ingin dilewati kendaraan Oke Ini pun Kalau kita tidak Gundang Ini Jalan ini Itu tidak Puncor Yang ingin dilewati kendaraan Ini Masalah Dia dari yang saya memikirkan Ini dari yang itu Kalau saya Ngomong-ngomong Sampun Pak Tapi Sang Sampun Yang Selain Tapi Dari yang Dari, Oke Sobat Wano Kiri, sekarang saya sudah berada di jalan sawah yang blok tengah ya. Jadi yang saya liput tadi di sawah blok sorok sekarang saya blok tengah dan di sini jalannya pun juga parah meskipun ini sudah dapat parah batu tapi ini juga masih banyak yang amplis. Dan ini pipa peralon ini adalah irigasi yang dari dawan selondo ya. Ini pipa perolnya sampai sini tapi ini juga belum mengalir sempurna ya sampai di sini karena ini memang jarannya sangat jauh. Kendalanya ini sangat banyak sekali jadi untuk irigasi yang dari selondo ini tidak bisa maksimal. Ini di jalan sawah blok tengah ini memang. Ini di jalan sawah blok tengah ini memang. Yang malah lebih parah ya dari sana ditimbun-timbun pakai rumput. Ini tidak ada juga bekas motor sampai dalam sekali. Bekas ban mobil ini juga. Jadi ini karena ini masih memang tanah ya tanahnya di dalamnya. Memang jalan adalah ini akses utama yang mendukung kemajuan di bidang apapun ya. Pertanian maupun sosial perekonomian dan sebagainya. Makanya petani di desa Kepiar ini sangat berharap supaya ada pengembangan ya. Terutama untuk jalan akses masuk maupun keluar untuk membawa panenan yang dari sawah Kepiar ini. Ini di sini memang parah ya. Soalnya ini masih jalannya ini memang tanah. Jadi ban itu kalau musim hujan nggak bisa jalan. Ini bidang motor aja loh. Bidang motor aja sampai di dalam dunia. Karena waktu hujan ini tanahnya kan jadi lembek. Harapannya ibu lu jalan di dalam dunia ini. Soalnya ban petani lansar. Soalnya... 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 Ini... 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 Ini ngomong-ngomongnya ga... Apa yang ini? Ini h perfectah. Jadi jambutnya boda saja. Jambuni aja. Oh, tidak dijambut dia. Jadi itu. Jangan langsungnya mau, ya. Jadi apa yang ini, Pak Sintan? sangat berharap pemerintah terkait sangat memperhatikan kalau bisa soalnya jalur ini harus ini perlu perhatian khusus-khususnya bagi petani yang manen ngangkut rabu bangsa ini di samping ini kan akses jalan keluar masuk sawah ini kan memang mis orang layak sini tidak layak kayak sawah musuh mencet ini jalannya juga ada yang jebol setelahnya ini longsor ya bisa dibilang longsor soalnya di tepi irigasi dan juga tidak ada pengaman atau talut memang sangat-sangat memprihatinkan ini saya masih di tengah-tengah sobat ya dari sini jalannya ini memang bukan cuma istilahnya tempat-tempat tertentu yang rusak ya hampir istilahnya ya semuanya lah sampai ujung sana ini saya masih di tengah-tengah karena ini jalannya ini masih pang yang lupang seperti ini ngangkut gabah ini aku anu anton sing beton darat anu anu pendasan ngoten iku anton si nyong nyopiri anton si nyong 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 jalan-jalan atos mengalir sampun sampun pengalir lagi yang tergangguannya anugrunduang selo kek pedot operasi pengalir tapi diatur pun saya tapi ada tiga berpikir saya pun pengalir cuma makanya dibagi giliran berarti giliran makanya anu tembiting itu semua enjing terus tuh gini selosong itu selosong beriki tompong beriki untuk tengah beriki tanah pangetan jadi istilahnya dereng saget melimpah kados senek musim perendeng ya dereng-dereng mawon saget di tandani koneksi pihak terkait mungkin Oke sobat tono kiri itulah tadi dibutan saya atau review saya mengamai kondisi jalan di persawan desa kebiar yang memang sangat membutuhkan penanganan segera dan sangat diidam-idamkan oleh para petani di desa kebiar ini karena jalannya ini rendeng musim panen setelah ini bayar sawah lebih lekuk nggak bisa dilewati mobil jadi musim ini tekan monol tekan jalan yang keras yang makadam tadi ya semoga jalan di persawan desa kebiar ini segera mendapat penanganan oleh biaya yang terkait dan tentunya perekonomian ataupun aktivitas warga yang warga petani yang ada di desa kebiar ini bisa berjalan dengan baik terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati